Intro Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Reza Naudia Rosdianti Halo sahabat rumah belajar dari Provinsi Sumatera Barat Saya adalah seorang guru sekolah dasar di SD Negeri 02, 5 Koto Tenggung Dalam, Bupaten Padang Pariyaman, Provinsi Sumatera Barat Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan sebuah model pembelajaran dalam materi makanan tradisional Yaitu Lambang Pariyaman, yang mana makanan ini sering disukuhkan dalam acara badikia dan acara manujuh hari di daerah Kabupaten Padang Pariyaman Ada pun model pembelajaran yang saya terapkan adalah model pembelajaran Discovery Inquiry Learning Pemilihan model pembelajaran ini sangat sesuai dengan kebutuhan murid yang ada di SD 025 Koto Kampung Dalam Karena melatih sikap kritis dan kreatif dari murid, sehingga menjadikan murid memiliki profil pelajar Pancasila Pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan portal rumah belajar pada fitur peta budaya dan sumber belajar Penggunaan fitur peta budaya dan sumber belajar sangat sesuai dengan kebutuhan murid Karena mendapatkan informasi yang lebih mudah sehingga tipul sikap kritis dan kreatif dari murid Dan sesuai pula dengan tutup tansaman pada proses pembelajaran di abad 21 Ada pun langkah atau sintaks dari model pembelajaran Discovery Inquiry Learning adalah Pertama, pemberian rangsangan Dua, mengidentifikasi masalah Tiga, mengumpulkan data Empat, melakukan pengolahan data Lima, melakukan pembuktian Dan enam, menarik kesimpulan Berikut proses pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Inquiry Learning Dengan memanfaatkan fitur yang ada di portal rumah belajar Yaitu peta budaya dan sumber belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati